Intro Program Maluku Antarnusa edisi hari ini hadir menjumpai saudara bersama saya Hendry Nanlohi Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat pemirsa simak namun sebelumnya ikutlah kilas berita utama Distribusi bahan soal ujian nasional di Maluku berjalan lancar Harga bawang merah dan putih naik di pasaran 6 orang meninggal dunia selama operasi keselamatan Siwa 5 di kota Ambon berlangsung Intro Itulah kilas berita utama Maluku Antarnusa hari ini disamping sejumlah berita lainnya hasil liputan tim redaksi kami Kini ikutilah berita selengkapnya Intro Satuan Reskri Maluku Tenggara mengamankan 30 unit sepeda motor bekas yang berasal dari Pulau Jawa Untuk sementara 30 sepeda motor itu dititip di Polres Maluku Tenggara Pemilik motor tersebut sementara dalam tahap penyelidikan 30 sepeda motor bekas yang didatangkan dari Pulau Jawa tidak memiliki kelengkapan administrasi Surat pengiriman dan surat kendaraan sama sekali tidak ada Sehingga Satuan Reskri Maluku Tenggara mengamankan sepeda motor tersebut Kasat Reskri Maluku Tenggara AKP Arief Budi Arso mengungkapkan Setelah ada penangkapan TKP ternyata benar ada 30 motor bekas yang berasal dari Pulau Jawa Tiba di Pelabuhan Yosudar Sotual dan 30 kendaraan tersebut tidak mempunyai surat-surat kendaraan Untuk itu seluruh sepeda motor untuk sementara diamankan di Polres Maluku Tenggara 30 sepeda motor dari berbagai jenis yang disita berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa Tim Satuan Reskrim Polres Malra sementara melakukan koordinasi dengan lantas daerah asal sepeda motor Koordinasi dilakukan untuk mengetahui keapsan surat kendaraan tersebut dan juga instansi terkait Polisi saat ini sementara memeriksa satu orang sebagai pemasok barang Kemarin mendapatkan informasi dari Pus Pelabuhan KP3 bahwa adanya bongkar kendaraan yang berasal dari daerah Jawa Mungkin Jawanya masih menyebar dari beberapa tempat di Jawa Kemudian pada saat kita melakukan pengecekan kendaraan tersebut belum dilengkapi oleh surat-surat Kemudian kita amankan dulu di Polres sambil kita melakukan penyelidikan pihak-pihak yang berkaitan dengan kendaraan tersebut Diduga kuat pengiriman 30 sepeda motor tersebut dilakukan oleh komplotan Pengiriman serupa sudah pernah terjadi di Maluku Tenggara Mereka mendantangkan sepeda motor bekas ke Maluku Tenggara untuk diperjual belikan Dari Tual Kontributor TVRI, M Johan Tati Pikalawan melaporkan Komisi Pemerintasan Korupsi sejak 2015 hingga 2018 menerima 235 aduan tindak pidana korupsi yang dilakukan Para penjabat negara di Provinsi Maluku Dari laporan yang masuk sekitar 155 laporan terindikasi korupsi 155 kasus yang terindikasi korupsi di Maluku sebagiannya ditangani KPK Sebagiannya lagi masih dalam tahapan supervisi untuk memastikan kejelasan kasusnya Hal itu diungkapkan jurubicara KPK Febri Diansah saat memberikan ceramahnya Pada acara peran ideal media dipilkada pada perspektif anti korupsi di Ambon beberapa waktu lalu Namun Febri enggan menyebutkan pejabat siapa saja yang dilaporkan ke KPK Menurutnya laporan dugaan korupsi berada di seluruh wilayah Maluku Febri menjelaskan secara nasional puluhan pemimpin daerah ditangkap KPK terkait korupsi OTT yang digagas berhasil menyelamatkan uang negara ratusan miliar rupiah Menurutnya data mengejutkan terkait keterlibatan penyelenggaran aparatur negara Total mencapai 83 kepala daerah dari 22 provinsi yang ditahan atas tindak pidana korupsi oleh KPK Padahal KPK cukup gencar mendeklarasikan anti korupsi bersama kepala daerah Sayangnya hal tersebut kerap berakhir kosong Menurut jurubicara KPK Febri Diansah Daerah dengan jumlah korupsi terbanyak adalah provinsi Jawa Barat dengan 13 kasus Di susul Sumatera Utara 9 kasus, Jawa Timur 8 kasus Dan untuk Maluku 3 kasus yakni kasus jalan lingkar Pulau Seram Yang melibatkan anggota DPR RI Damayanti tahun 2016 silam Ongen Limba, Boin Arum, Edmond Tupan melaporkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku, Farida Salampisi mengatakan Maluku merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terhadap gempa dan bisa berpotensi terjadinya tsunami Maluku merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terhadap gempa dan bisa berpotensi menimbulkan tsunami Jika dibandingkan dengan musibah banjir dan tanah longsor Maka potensi gempa bumi dinilai lebih banyak terjadi dari bencana alam lainnya Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Usai simulasi tentang bencana Jumat Pagi di Ambon Jumat Pagi itu merupakan satu provinsi yang ancamannya terhadap gempa itu tinggi Selain daripada ancaman-ancaman bencana yang lain Untuk itu kita harus siapkan seluruh masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat terjadinya gempa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Farida Salampesi menyebutkan Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku telah melakukan simulasi bencana di sejumlah daerah di Maluku Hal ini dimaksudkan guna mengantisipasi risiko bencana saat terjadi Terutama bencana gempa bumi Abu Sawbawa dan John Ralahalo melaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan tanggap darurat banjir kota Bula dan sekitarnya Kebijakan ini menyusul bencana banjir yang kerap terjadi di kota Bula Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi langganan banjir setiap hujan deras tiba Sejumlah lokasi di kota Bula selalu dilanda banjir Mulai dari rumah warga hingga jalan umum selalu tergenang air Warga harus selalu waspada Aktivitas warga juga terkendala akibat arus banjir di jalan umum Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Seram Bagian Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat Menetapkan program tanggap darurat banjir Kita lakukan penanggulangan pada titik tertentu ini Hanya memecahkan masalah secara lokal saja Hanya kita memindahkan daerah genangan Pada 2018 ini kita juga lakukan tanggap darurat Bahkan kita semulai penetapan tanggulangan darurat mulai dari awal April kemarin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Seram Bagian Timur Nurbandi Latarisa mengatakan Tanggap darurat banjir tersebut ditetapkan sejak tahun 2015 lalu Tanggap darurat bencana sebagai sikap siaga pihaknya menanggulangi dampak bencana yang terjadi Terutama dampak bagi masyarakat Pihaknya siap mengevakuasi warga yang terkena dampak Nurbandi Latarisa menegaskan Tanggap darurat bencana tidak hanya berlaku di kota Bula Tapi juga di sejumlah titik di kecamatan Bula Barat yang rawan banjir Dari Bula, Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boyenau melaporkan Kekerasan terhadap anak di Maluku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Dan diketahui banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat Akademisi Universitas Patimura Ambon Nyonya CH Tahamata menyatakan Pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki peran mencegah kekerasan Dalam rumah tangga melalui sosialisasi Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Maluku Mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan Satu diantaranya dari perguruan tinggi Akademisi Universitas Patimura Ambon Nyonya CH Tahamata menyatakan Pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki peran Dalam mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak Dengan melaksanakan berbagai upaya pencegahan Tahamata menjelaskan kekerasan terhadap anak Sering terjadi di lingkungan keluarga Melalui upaya pencegahan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat Tentang dampak terhadap kekerasan terhadap anak Tahamata berharap melalui sosialisasi pencegahan Dapat melindungi anak dari tindak pidana Pannya pastilah harus terbaik Bagi tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak Dia semakin berhubung Supaya bagaimana itu Karakter daripada anak bangsa tetap saja ke depan Supaya bisa bersaing dengan anak-anak yang lain Untuk masa depan mereka ke depan Mahasiswa KKN Universitas Patimura Ambon Stepi Tentua mengakui Masyarakat belum memahami Sautunya dampak dari undang-undang Tentang perlindungan anak Melalui sosialisasi dapat memberikan pengetahuan Untuk tidak lagi menjadikan anak Sebagai aksi tindakan emosi Yang merusak mental anak Pani Letahid meleporkan Ini disebabkan karena adanya kesenjangan pembangunan Wilayah di daerah ini Anggota MPRRI Mercy Barents menyampaikan masalah tersebut Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan Kepada masyarakat yang ada di Ambon Kesenjangan pembangunan wilayah di Meluku harus diterobos Hal ini perlu dilakukan Karena adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah itu Menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah ini Yang berdasarkan data terakhir Berada di peringkat kedua termiskin di tanah air Masalah tersebut disampaikan Anggota MPRRI Mercy Barents Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan Kepada masyarakat di Ambon Mercy Barents menguraikan Kesenjangan pembangunan wilayah yang ada di Meluku Harus diterobos melalui berbagai upaya dan variabel Seperti kebijakan, program, dan sistem Ditegaskan bagaimana menerobos otoritas kekuasaan Dan birokrasi kekuasaan Sehingga kesenjangan yang ada itu dapat dihilangkan Kalau otoritas kekuasaan Dan birokrasi kekuasaan itu Dia sifatnya eksklusif Maka dia tidak akan memberikan ruang pertumbuhan apapun Kemiskinan tetap kemiskinan Hari ini baru saja 3 minggu yang lalu ya Di DPRD Provinsi baru paripurna itu Angka kemiskinan kita tidak lagi di nomor 4 Hari ini sudah ada di nomor 2 termiskin di Indonesia Ya kita cukup shock hari ini Dana yang kita perjuangkan dari DPRD Sudara-sudara dana gelondongan semua Tapi kan eksekutornya kan bukan ada di DPRD Bukan ada di kita legislatif Ketua Puntang Menjawab bikin kebijakan Legislasi, aturan undang-undang Bikin kebijakan anggaran, budgetingnya Cari uang banyak-banyak untuk daerah, provinsi, dan kabupaten, kota Dan yang ketiga, oversight bikin pengawasan Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan Anggota MPR RI, Mercy Barents bersama sejumlah narasumber Memberikan pencerahan kepada masyarakat Terkait dengan keberadaan Maluku Yang merupakan bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia Mercy Barents menyatakan Kebijakan pembangunan di tingkat pusat Harus memperhatikan pula kepentingan Maluku Sebagai provinsi kepulauan Dengan mengedepankan gagasan dan pemikiran Yang dapat menggerakkan semua potensi yang ada di daerah ini Boy Nahrum, Hamza, Melaportan Mahasiswa KKN Universitas Patimura melaksanakan Sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Seid pagi tadi Sosialisasi itu sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat Puluhan masyarakat negeri Seid yang berada di kecematan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah Mendapat pemahaman hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Sosialisasi itu dilakukan langsung oleh mahasiswa KKN Gelombang II Angkatan ke-44-2018 Ketua Panites Devi Tentua menyatakan Sosialisasi pencegahan dapat melindungi kaum perempuan di daerah ini Tentua menyebutkan saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak Terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun Tentua berharap melalui upaya pencegahan dapat melindungi kaum perempuan utamanya di negeri Seid Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Menghadirkan Akademisi Universitas Patimura Ambon Mereka menjelaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak Sering terjadi di kalangan rumah tangga Pani Letahid meleporkan Program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon Melakukan seminar nasional terkait dengan transformasi pendidikan dan musik keagamaan Untuk pengembangan mutu dan karakter bangsa Sebagai upaya membantu guru dan dosen pendidikan agama Kristen dalam mentransformasikan pendidikan dan musik keagamaan Program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon Melakukan berbagai upaya Upaya tersebut diaplikasikan dengan menciptakan sejumlah inovasi Yang dilakukan dalam seminar nasional untuk memperkaya transformasi pendidikan dan musik keagamaan Dalam upaya pengembangan mutu dan karakter bangsa Rektor IAKN Ambon Dr. Agustina Kristina Kakiai Dalam pembukaan seminar nasional yang berlangsung selama dua hari Menyatakan penguatan pendidikan dan musik keagamaan merupakan wadah untuk mengkaji potensi yang dimiliki Baik guru, dosen maupun peserta didik Oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi untuk memperkaya pendidikan dan musik keagamaan Sehingga nantinya dapat dijadikan pengembangan mutu dan karakter bangsa Yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan berakhlak mulia Sesuai moto kementerian agama Rektor IAKN Ambon Agustina Kristina Kakiai Mengharapkan para peserta dapat mengikuti seminar nasional itu Sehingga dapat mengaplikasikan transformasi pendidikan dan musik keagamaan Dalam upaya pengembangan mutu dan karakter bangsa Sementara pelaksana kegiatan seminar nasional Dr. Petersina Kristina Luma Muli Menjelaskan seminar nasional yang dilaksanakan pihaknya Merupakan upaya untuk membangun sinergitas antar pemangku kepentingan Dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang ideal melalui pendidikan dan musik keagamaan Bukan hanya bicara soal bagaimana pendidikan punya tanggung jawab Tetapi sebetulnya semua komponen termasuk di dalamnya musik itu sendiri Karena itu dalam realitas yang KM Ambon pada program pasal serjana Di kami itu ada pendidikan agama Kristen tapi juga musik gereja Maka kami mencoba untuk memandukan itu dalam hubungan dengan pengembangan karakter bangsa Seminar nasional yang berlangsung selama dua hari di Ambon menghadirkan sejumlah narasumber Di antaranya Toto Sumarianto Klorentinus dari Universitas Negeri Semarang Boy Nahrum Ongen Limba melaporkan Anda kembali menyaksikan Maluku Antarnusa 192 atlet dari 6 kabupaten kota semaluku mengikuti kejuaraan daerah bulu tangkis 2018 Kejurda bulu tangkis 2018 yang berlangsung selama 4 hari di Ambon Memperebutkan tropi ketua umum pengprof PBSI Maluku Dr. Tagob Solisa Kejuaraan daerah Kejurda bulu tangkis 2018 diikuti sebanyak 192 atlet dari 6 kabupaten kota semaluku Ke 6 kabupaten kota yang mengirimkan atletnya dalam kejurda kali ini Yakni kota Ambon, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Buru, Buru Selatan, dan Maluku Tenggara Kejurda yang berlangsung selama 4 hari di Ambon mempertandingkan 5 kategori kelompok umur Yakni usia dini, remaja, taruna, dewasa, dan umum serta veteran Panitia penyelenggara Denny Botter menyatakan penyelenggaraan event ini dimaksudkan Untuk menjaring pemain muda yang berprestasi pada masing-masing kategori dan kelompok umur yang dipertandingkan Dijalaskan khusus untuk kategori dan kelompok umur usia dini, remaja, dan taruna dewasa dan umum Dipersiapkan untuk menghadapi Kejurdaan Nasional Bulu Tangkis 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan Ketua Pengprop PBSC Maluku Dr. Tagopso Lisa menyampaikan Event seperti Kejurda akan diperbanyak pelaksanaannya Sebagai upaya mencari pebulu tangkis muda berbakat Yang pada akhirnya dapat berprestasi di tingkat nasional, regional, dan internasional Sudah 20 tahun lebih ini kita dalam partisipasi olahraga pebulu tangkis di tingkat nasional Itu sangat jauh dari yang kita harapkan Mudah-mudahan dengan dimulainya program ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan rutin Dan mendapatkan target-target kita untuk mendapat atlet yang bisa kita jadikan sebagai atlet untuk pertandingan di tingkat nasional Dan saya yakin bahwa kalau misalnya kita sudah bisa masuk di tingkat nasional Itu sama dengan kita di tingkat dunia gitu Karena bulu tangkis secara internasional Indonesia masih tetap sebagai salah satu sumber atlet bulu tangkis dunia yang bagus-bagus gitu Sekretaris Umum KONI Buru Selatan Arsat Sewakil menyampaikan Pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kejurda bulu tangkis 2018 yang dilaksanakan Pengprop PBSC Maluku Prinsipnya KONI Kabupaten Buru Selatan memberikan dukungan moral dengan semangat olahraga KONI membantu untuk event-event provinsi yang dilaksanakan di provinsi KONI Buru Selatan memberikan apresiasi kepada semua olahraga Tentunya ada beberapa variabel yang menjadi catatan KONI Buru Selatan Yang pertama adalah kita mempersiapkan atlet dari Buru Selatan untuk Maluku, Maluku untuk Indonesia Dalam pembukaan Kejurda 2018 yang dilaksanakan di Spot Hall Karampanjang Ambon Digelar pula pertandingan eksibisi Nomor Ganda Putra Yang diikuti Ketua Pengprop PBSC Maluku Dr. Tagob Solisa Berpasangan dengan Yanto Berhadapan dengan pasangan Herul dan Didin Pertandingan eksibisi ini mengisi kategori dan kelompok umur veteran Yang dalam Kejurda kali ini juga dipertandingkan Boy Nahrum, Hamsah melaporkan Sementara itu Saudara Provinsi Maluku hingga saat ini belum mampu melahirkan pebulu tangkis berprestasi Ketua Umum Pengprop PBSI Maluku Dr. Tagob Solisa Menyampaikan hal itu pada pembukaan Kejurdan Daerah Bulu Tangkis Terbuka 2018 di Ambon Ketua Umum Pengprop PBSI Maluku Dr. Tagob Solisa Dalam pembukaan Kejurdan Daerah Bulu Tangkis Terbuka 2018 di Ambon Menyampaikan daerah ini belum mampu melahirkan pebulu tangkis berprestasi Hal ini disebabkan sistem pembinaan dan regenerasi atlet yang belum berjalan optimal Ditegaskan dalam kepengurusan Pemprov PBSI Maluku Sistem pembinaan dan regenerasi atlet akan dibenahi Sehingga nantinya dapat menghasilkan pebulu tangkis muda berbakat dan berprestasi Dr. Tagob Solisa menegaskan pihaknya juga akan senantiasa menggelar kejuaraan di berbagai tingkatan Sebagai ajang uji tanding kepada para pebulu tangkis yang ada di daerah ini Semenjak di lantik dan kepengurusan yang baru ini Saya memang ambil alih kepemimpinan PBSI di Provinsi Maluku Dan merasa bahwa harus kita mencoba untuk membuat sesuatu yang baru Dan bisa untuk memberikan sumbangsi atlet yang terbaik bagi Maluku Makanya kita membuat program-program yang sudah terstruktur untuk jangka waktu 2017-2021 Dan mudah-mudahan nanti program-program ini kita bisa laksanakan secara rutin Salah satunya kejuaraan terbuka di tingkat Provinsi Maluku yang akan kita agendakan Akan dilakukan secara rutin setiap tahun Kepala Kesbangpol Maluku Ujir Halid yang mewakili pelaksana tugas Gubernur Maluku Mengingatkan kepada Pemprov PBSI Maluku untuk melakukan pembinaan secara berjenjang Guna menghasilkan pebulu tangkis berkualitas yang dapat mewakili daerah ini Di berbagai kejuaraan di tingkat nasional, regional maupun internasional Pelaksana tugas Gubernur Maluku menyatakan Kendati bulu tangkis tidak termasuk dalam olahraga prioritas di daerah ini Namun pembinaan secara berjenjang perlu terus dilakukan Termasuk mempersiapkan kalender event secara rutin Sehingga dapat dijadikan ajang uji kemampuan para pebulu tangkis yang ada Boy Nahrum Hamzah melaporkan